Hai Hai Atlas Atlas Tanpa adanya digi di sana Apalagi Nah karena memang dari segi range tapi kaderan baloi ski Waduh itu dia first bloodnya pun tercipta di mana baloi dikroyokan Abisakan kembali ke dalam area defensifnya Jana Kiti sendirian aja di bagian belakang feather ice track Namun untuk kali ini Fatal Linknya langsung aja membantik arah Jana Kiti Tapi efektornya juga memberikan sebuah damage yang begitu menyakitkan Nanya saja Kari juga memberikan damage yang begitu mengerikan Dikejaran dengan flying blood Langsung menghilang Lebih cepat lagi Ternyata tadi Jana Kiti juga terlalu berani ya ujung-ujungnya Namun untuk sekarang coba lihat Jana Kiti berani banget Dia masuk ke dalam area purple bum Namun depan yang berbeda The bloodline langsung dikeluarkan sedikit lagi Sorry so Masih berhasil langsung diamankan Bahkan kayanya pun langsung menghilang Dan super ken dengan blood oil yang dia milikin semuanya Satu area diserap abis-abisan Flying bloodnya berpindah ke tempat yang berbeda Aboi Ada energy impact yang langsung dikeluarkan Tapi itu belum terkena Flying bloodnya akan berpindah lagi Dan benar saja Dia mencoba untuk bisa mengejar karena Parsha Tapi Parsha Berubah menjadi ferinya Berubah dengan wing spy wing Lebih lupa berbeda Looknya sedikit lagi Api tersebut dikejar lagi dengan flying bloodnya Hei hei Mau pergi ke arah mana Super ken apakah masih ingin lebih Dengan purple bumi yang dia miliki Tapi ditarik Diselamatin Hanya saja Masih bisa berpindah tempat Tapi terjatuh Energy impactnya Mampu Menghilanglah sudah Pergerakan dari super ken Yes Dan Aboi masih Terus juga dari Pull downnya Bakal wakin cepat lagi Tapi Ini bisa di mirroring Dan bahkan lihat Wah 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 K.Y.Y. nggak dikai wish-nya itu loh Bisa keluar tepat waktu selalu Dan sekarang Ada pergerakan di bagian belakang Fatalinknya Connect dua orang mereka Berada di tengah-tengah pusaran area pertahanan Yang dimiliki oleh begiton apa Dan juga area serangan mereka buat Kak Dera mencoba untuk maju ke bagian depan Ada satu flicker Dan Joga Siap untuk memberikan damage Siapa kita mau di mana Saken Ia imbang Tapi lihat Macam-macam objektif yang dikatongin Tuh bloodhuntnya connect lagi Tapi sorry Zoe Masih bisa bertahan Dan sorry bro Gua masih berhasil kabur Dari sebuah backup-an Yang memang diberikan oleh Kak Dera tersebut hanya saja Baloisky harus merasakan Bakal bisa Punya power dari begiton lava sih Dengan adanya Kari dan Elise Nah 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 Ini dia Aboi Dilewatin aja Jana Kitty masih mundur Looknya ada di bagian belakang Sudah berubah Siapakah yang akan menjadi korban Kadera Masih mencari posisinya Aboi Masih menjauh Dengan wings by wings Dia akan berpindah tempat lagi Tapi Lordnya Sudah kereset Lordnya Sudah masuk lagi ke dalam Pekarangan dari pit yang dia milikin Yap Dan untuk saat ini bahkan gak kereset Mereka masih coba untuk kontes Nah lo tadi iron looknya gak kereset Tapi ternyata Lordnya berhasil menjadi milikan Peketron Alba Gak iya yang berhasil dihancurkan Akankah mereka mulai maju Terus diri Yap dan sekarang Lordnya udah mulai ditarik Oh Lord Tapi conceal play udah mulai terjadi Wah langsung gajetar Jepit daya tersebut Udah benar saja Saken Yang berhasil langsung dihancurkan Dan sekarang ada Jana Kita di bagian belakang Dibanding dengan satu Fatalink Langsung dibalaskan begitu saja Ada Fedor Estrella yang langsung tercipta Baloisky Jigil lagi APR Tisa Baloisky nya masih berhasil selamat Ditabrak dengan satu Wild Charge Ada Flicker Power of Nether Moreno Namun sekarang Katera Benar-benar berhasil langsung dihancurkan pula Luknya hadir di bagian belakang Sementara untuk K.A. masih bisa selamat Ini dia Jana Kitim mau pergi ke arah mana Tapi Superkan lebih memilih untuk pergi Menjauh dari area tersebut Dan masih ada pertempuran Di area atas diantara Beberapa player yang milikan oleh K.A. dan juga Bigotron Coba lihat luknya masih ingin lebih Masih ingin tetap berada disitu Untuk menantang siapapun bermain dari Bigotron Alba Tapi Moreno Bigotron Alba Superkan Perlahan tapi pasti mulai mendekati Dan siapakah nantinya yang akan terhianati Kan untuk sekarang luknya Berhasil langsung dihancurkan Tapi locknya berhasil diamankan Oleh Jana Kitty Dimana Gig Slatnya langsung mundur teratur Ada 2 playernya Bahkan ketiga playernya Berhasil langsung dihancurkan Superkan berhasil mendapatkan Satu parpa buff lagi Yes dan ini menjadi sebuah keuntungan besar Tapi lihat Ki Belakang untuk maju dan Fatalink berhasil membatik lagi ke arah Dari Katera Hanya ada aboy sendirian saja Kejadian Superkan sudah hadir Flying Bloodnya akan langsung mencoba Untuk masuk ke dalam tubuh dari aboy Hanya saja Superkan Mau pergi ke arah mana Ada 1 Winter Trension guna Untuk bisa menghancurkan Bagaimana pergerakan dimilikan Oleh pemain dari Geek Slender Bandar saja Base nya Menjadi belik dari Bigotron Alba Bigotron Alba Walaupun memang di awal Mereka sempat terseok-seok Tapi dengan permainan tarik ulur Yang akhirnya Let game insurance mereka Berhasil untuk bersinar Momentum yang diciptakan dari Ki Juga menjadi penentu Dan satu sosok mid laner Moreno Pilihannya adalah Esmeralda Esmeralda berarti Butuh Untuk satu sosok terlahir di regular season Playoff tiketnya juga udah bisa dibeli Tapi Grand Final Sold out dalam 5 menit Waduh Grand Final sold out dalam 5 menit Udah nih Grand Final nih Dan sekarang ada pertempuran di bagian bawah Coba lihat Superkan nya Sepertinya mulai terkurung Tapi ada pergerakan dimana Moreno hadir ada Energi Imped dan juga course off Malah Bawleski langsung menghilang Jana Kiti harus mundur Dengan satu Mortal Coil Mereka berhasil untuk dieliminasi Meanwhile in the bottom lane Kayaknya masih ada war yang terjadi Wow Sorizo terlalu dalam Jana Kiti Mencoba untuk maju Tapi ternyata Coba lihat Sakit banget Dan Jana Kiti Berhasil Terkena satu Tetesan Traki Tapi Parsha nya Langsung menghilang pula Di area tersebut Hanya saja Superkan Masih ingin tetap berada Dan bisa mendapatkan lagi Karatar tersebut Hanya saja Superkan Kurung sendiri Anda benar Superkan nya Prasil Langsung dihancurkan Paloiski masih berusaha Untuk Kaburaya tersebut Masih dikejar lagi dengan Wings by Wings Mau pergi ke arah mana Malah Napoenya yang menjadi korban Dan ini pertukaran yang mahal banget Pastinya Flicker dikeluarkan Musir Kayyee Sampai ke belakang Tapi hati-hati Bisa saja tertarik Dan juga ada Asura Aura Sakit Akankah dia bisa selamat Namun ternyata sekali ini Desimet mau dikeluarkan Desimet nya sudah langsung Ngancap ke dalam tubuh Dari Sakit Walaupun sebenarnya di belakang ada Masih coba untuk saling cut Terlebih dahulu Weh ketemu dong Mereka di area tersebut Baloiski Coba lihat Superkan nya Langsung terpojok Efektor nya akan langsung Masuk ke arah mana Tapi Baloiski nya masih berhasil selamat Dekat daerah yang mulai hadir Tapi semuanya langsung mundur Teratur mendadak Mereka bertemu dengan tersebut Asura Aura Desimet nya K.Y.Y. tercolok K.Y.Y. nya Lagi loh tadi Tapi Asura Auranya connect Langsung disikat Dan lenyaplah sudah Namun tuh sekarang mereka Punya setup control Terhadap area turtle tersebut Langsung lompat ke bagian belakang Tapi look nya malah langsung menghilang Sorry Zoh Lompat aja ke bagian depan Ada satu Pergerakan dari Kadera Akan kan dia mau terbang Dan bener saja Kadera udah langsung mengeluarkan Cross buff tank Hanya saja sekarang pergerakannya Jauh ke bagian belakang Rekan-rekannya terkurung Di bagian depan Langsung dikroyok abis-abis Nilda nya dikeroyok Dan hilanglah sudah Beberapa pemain dari Kicks Land Membuat diri dia Pastinya lebih sustain lagi Untuk bisa menerima Damage dari Balon Aduh Kaderah Dan Kaderah Bener-bener menjadi Busat perhatian Dari Moreno Dimana barusan Jeteranova Lebih memilih Untuk mendapatkan Perfect Tarto Untuk Super Ken Wah 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 Sorizo tuh numpang Lewat numpang Lari mau kemana Akan kan dia bisa selamat Dimana untuk Sorizo Ada 1, 2, 3, 4 player yang harus Berada di area tersebut Untuk bisa mendapatkan Sorizo Dirinya Sorizo Tapi Sorizo yang pasti bisa bertahan Wehe Gross buff tank harus dikeluarkan Dan harus dicolok Dengan Dacee Look Tapi itu lama banget Aboe nya keculik Outer turret di area tengah hilang Sorizo Tapi lagi-lagi Geekslip gak bisa nge-contest Jadi mau coba untuk dapetin wha connect lagi dong Dan waktunya It's time to fly Dan Sorizo Aduh Banner-banner menghilang Tapi Kadella Di flicker Harus merasakan akibatnya Dengan Federal Strike Flickers tapi ditarik lagi satu orang berhasil langsung masuk ke dalam area pertama yang dimiliki oleh Bigger Trudal Fall Boy masih bisa selamat dan K.Y.E. yang mau pergi ke arah mana dimana untuk janda Kitty dengan satu lagi Mortal Coil mulai maju ke bawah depan ada Moreno di area tersebut Moreno yang disebar dengan Asura Aura dan Ando Desiben langsung aja menghilang di area tersebut dengan satu player abu dan juga Dominant Ice yang dimiliki oleh Bobrabah Play yang dimiliki oleh Gingsland dan juga Saken digetok dengan pedang segede pengeluaran yang dimiliki oleh Lapu-Lapu menghilanglah sudah dirinya di area tersebut tapi gak berhenti sampai situ karena lihat Baloy yang bakal coba untuk maka damage lagi Pressure Rotor Damali dibuka dan bahkan Baloy-nya berhasil untuk ditumbangkan di tangan Begatron Alpha MPL karena masih ada sampai 30 Juni bukan main sampai 30 Juni guys Super Ken Sorizo menjadi beberapa pala pintu tapi ternyata look looknya menjadi korban di area tersebut main dari Asura langsung dikeluarkan begitu saja Janna Kitty masih bertahan di bagian depan ada Kadera dengan attack speed yang udah mulai mempunipun hadir tapi ada 1, 2, 3 hero di atas Lordnya masuk Kadera terfokus untuk bisa menghilangkan Lord tersebut 2 Atenasiel langsung menjadi milik pemain dari Begatron Alpha tapi baru saja ada konsil langsung dikeluarkan siapa yang akan menjadi korbannya karena sekarang mulai maju untuk kergerakan dari Kayyeye Satura berhasil langsung diamankan sementara looknya cobali yang ngaca-ngaca dipakai belakang tapi ada satu immortal yang mulai pecah Super Kennya berhasil kabur dari area tersebut dengan immortal yang belum pecah dalam tubuhnya dan benar saja wipeout pun menjadi milik dari Begatron Alpha dan harusnya mereka akan mendapatkan kepentangan di game yang kedua dan bertutup Ari ini dengan skor 2 Atenasiel 2 poin tanpa balas Begatron Alpha berhasil untuk menghambat langkah dari Geek Slate untuk melaju ke upper bracket Begatron Alpha dengan pick off yang dibawakan Sorizo yang menjadi sosok terdepan membuat Begatron tidak terkalahkan terima kasih telah menonton di